Sekarang kita ke penyakit yang ketiga, yaitu fasa previa. Dari namanya dia fasa, jadi ada pembuluh darah. Jadi pengertiannya adalah dia ada pembuluh darah di dalam si cairan amnion, dia ini ngewer-ngewer, maksudnya adalah dia itu nggak ada dilapisi warton jeli. Jadi kayak di gambar ini. Kalau yang gambar ini, dia dilapisi warton jeli ini, teman-teman. Nah, umbilical cord-nya. Tapi yang bagian yang ini, dia nggak dilapisi warton jeli. Jadi dia itu ada pembuluh darah yang ternyata terdeteksi di dalam cairan amnion. Ternyata nggak ditutupin oleh si warton jeli. Jadinya rawan banget nih dia kompresi. Karena warton jeli itu, karena dia kan gel ya. Itu fungsinya adalah untuk mencegah jangan sampai si pembuluh darah ini terkompresi. Kalau dia terkompresi pembuluh darah di sini, nanti aliran dari uterus ke placenta itu kan bakal terganggu. Yang ada nanti janin yang nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, seperti itu ya. Nah, makanya arus ada warton jeli. Eh, ternyata ada bagian yang nggak diselimuti nih, teman-teman. Nah, itu kita sebut fasa previa. Fasa previa ini, dia itu perdarahan itu tidak disertai dengan nyeri. Ketubannya itu bisa juga pecah gitu ya. Dia fatal distress, karena memang rawan banget kompresi si talipusernya. Nah, kemudian ada nih, kalau misalkan teman-teman pengen menilai perdarahan pada janin, itu pakai yang namanya Kehaler-Bet-Ketest. Jadi, di sini bisa menilai HB janin, seberapa darah yang masuk ke dalam si janinnya. Penunjangnya USG Doppler, karena dia itu ada gangguan dari aliran uterus ke placenta. Jadi, boleh nih teman-teman anjurkan USG-nya yang Doppler gitu ya. Dan posisinya Klandelenberg, jadi nungging gitu ya. Tujuannya biar si talipusernya ini, dia nggak turun ke bawah. Dia kan rawan nih, biasanya ketubannya pecah juga nih. Jadinya nanti si talipusernya yang nggak ditutupi jeli tadi, dia bisa masuk ke dalam sini, ke kanalis herpikalis, yang ada nanti ke jepit. Jadi, posisikan pasiennya trender, trender gitu ya. Kemudian, tata laksananya nih teman-teman. Tata laksananya aja SC. Jadi, kalau dapat nanti pasien-pasien fasa previa, langsung aja anjurkan seksi. Ini untuk implantasi abnormal placenta. Jadi, placentanya ini, dia itu menanamkan dirinya itu terlalu dalam. Nah, itu maksudnya placenta abnormalitas implantasi. Jadi, dia itu ada ininya teman-teman. Nah, jembatannya ya. Dia itu aib ya. Dia itu aib. Nah, jadi aib ini adalah, kalau A-nya ini akreta. Akreta ini teman-teman, jadi kalau placenta itu, dia itu kayak jonjot ya. Jadi, ada fili-fili korealis nih. Fili-fili korealis ini, yang jonjot ini, atau jari-jari. Ini dia akan menanamkan dirinya di bagian lapisan DC2 dari endometrium. Dia akan menanamkan dirinya di lapisan DC2. Nah, pada placenta yang akreta, normalnya dia itu ada di atas sini, teman-teman. Normalnya itu dia sampai sini doang nih. Nah, dia tidak melewati yang kuning ini ya. Dia itu jonjotnya ini, dia cuma sampai tepat di atas dari ini, satrum basalis. Jadi, dia belum nembus satrum basalis. Dia tepat di satrum basalis. Tapi, kalau dia sudah melekat lebih dalam, misalkan dia pasien-pasien akreta, dia sudah nembus dari basalisnya. Nah, makanya pada pasien ini, yang akreta ini kuning-kuningnya sudah ditembus sama dia ya. Nah, akreta itu sudah nembus dari basalis. Jadi, dia itu tepat di atas dari miometrium. Jadi, uterus itu kan dia ada endometrium, ada miometrium, ada parametrium. Nah, endometrium ini, dia kan ada spatumnya nih. Jadi, normalnya, tadi dia nempelnya itu, dia di satrum basalis ya. Tapi, kalau dia sudah mulai abnormal, dia sudah mulai nempel terlalu dalam, akreta ini, dia itu tepat di tepi atas dari tahim, tepat di miok ya. Nah, tepat di atas dari miometrium. Jadi, dia itu sudah nembus desidua basalis tadi. Jadi, dia itu tepat di miometrium. Ini miok nih. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia yang inkreta, inkreta ini berarti dia itu sudah menembus miometrium. Tadi, kalau akreta itu, dia belum nembus, tapi dia tepat di tepi dari si miometrium. Kalau inkreta, ini sudah nembus ya. Sudah nembus. Jadi, dia itu sudah nembus miometrium. Jadi, kalau pada gambar, itu kayak gini ya. Nah, dia sudah nembus sampai sini nih. Nah, ini untuk yang inkreta. Kalau perkreta, berarti sudah nembus paling dalamnya lagi. Dia sudah nembus miometrium, bahkan sudah sampai ke perimetrium. Sudah sampai ke lapisan yang luar. Ini berarti yang perkreta. Yang paling sering kejadiannya di akreta ya. 75 sampai 78 persen. Jadi, ada aib nih. Jangan lupa. A-nya akreta. Akreta itu sudah nembus desidua basalis. Jadi, dia itu tepat di atas dari otot rahim. Tepat di atasnya. Jadi, dia itu sudah nembus basalis tepat di sini. Tapi, kalau inkreta, dia itu menanamkan dirinya lagi makin dalam. Jadi, dia itu sudah menembus miometrium. Masuk ke dalamnya lagi. Nah, seperti gambar ini gitu ya. Tapi, kalau yang perkreta, sudah makin masuk lagi teman-teman. Dia itu sudah makin keluar. Dia sudah sampai ke parametrium. Bahkan, sudah sampai ke serosat. Sudah sampai keluar dia. Itu kita sebut dia perkreta. Yang paling sering adalah yang akreta. Untuk implantasi abnormal, faktor resikonya bisa karena dia ada nih. Endometriumnya itu dia ada cacat nih. Jadi, dia itu ada jaringan parut. Atau, misalkan dia habis dikuretase, habis teksiu. Jadinya kan ada endometrium yang cacat ya. Sehingga kan makin tipis tuh si dindingnya. Kalau dia tipis dindingnya, jadi nanti si placenta itu. Kalau dia melekat di sana, jadinya makin dalam. Jadi, bayangkan aja kalau misalkan dia dindingnya tuh tipisnya kayak gini ya. Nah, misalkan ini dinding endometrium. Oke, ini dindingnya. Dia tipisnya segini ya. Bandingkan kalau dia masih luas ya, dindingnya ya. Kalau dia luas, berarti ya melekatnya sampai sini aja. Tapi karena dindingnya tipis, jadi dia tuh melekatnya jadi agak lebih dalam. Ini untuk penyebab atau faktor resiko dari implantasi abnormal. Apalagi placenta yang previa ya. Placenta previa itu kan dia tuh melekatnya di SBR nih, di sini. Nah, SBR itu atau segmen bawah rahim, dia tuh meletaknya di bagian cervix ya. Nah, cervix itu tuh ototnya tipis banget. Sehingga nanti kalau misalkan SBR ini, dia kan ototnya tipis ya. Karena ototnya tipis, placenta itu jadi melekatnya lebih dalam. Nah, jadi placenta previa ini bisa menjadi faktor resiko implantasi abnormal placenta. Karena dia melekatnya di SBR, di ototnya tipis gitu. Untuk manifestasinya di perdarahan antepartum. Jadi placentanya itu bisa nih, karena dia implantasi terlalu dalam, jadi dia tuh melekatnya terlalu dalam ya. Sehingga pada saat kita kalah tiga, pengen ngeluarin placenta. Kok placentanya nggak keluar-kuar ya? Oh, kenapa nih placenta nggak keluar-kuar? Oh, jangan-jangan placentanya melekatnya terlalu dalam. Sehingga pas kita mau keluarin, susah. Atau kita sebut penyakitnya retensio placenta. Retensio itu retensi. Jadi, dia tuh nggak bisa keluar-kuar nih. Jadi, nggak bisa keluar-kuarnya itu 30 menit. Jadi, 30 menit dia nggak keluar-kuar si placentanya, kita bisa curiga, oh jangan-jangan ini placentanya, dia implantasinya abnormal nih, terlalu dalam nih. Jadi, susah untuk dikeluarkan. Nah, jadi itu tetap laksananya gimana? Seksio aja. Kalau misalnya dapet, dia implantasi abnormal placenta gitu ya. Kalau misalkan dia histrectomy, itu pada pasien-pasiennya memang dia inkreta atau perkereta. Nah, jadi kalau inkreta perkereta itu kan emang udah dalam banget ya. Sehingga mau kita nanti keluarnya juga susah. Jadi, biasanya dihistrectomy. Jadi, uterusnya tuh emang diangkat aja. Kalau emang dia udah yang inkreta perkereta. Jadi, kalau akreta itu baru bisa, masih bisa dipertahankan. Tapi kalau udah inkreta perkereta, berarti langsung aja histrectomy. Karena udah dalam banget game implantasinya. Penunjangnya tetap USG ya. USG itu ada Swiss cheese appearance-nya. Jadi, kalau dapet nanti di soalnya ada Swiss cheese, nah itu berarti ciri khas dia ini implantasi abnormal dari placenta gitu. Nah, kemudian untuk antepartum tadi udah clear nih. Sekarang kita bakal bahas tentang postpartum. Kalau postpartum ini berarti setelah persalinan. Jadi, pasien-pasien yang dia habis persalinan, habis melahirkan anaknya, tiba-tiba perdarahan. Nah, kita sebut ini perdarahan postpartum apabila jumlah darahnya kita lihat. Kalau dia ternyata persalinannya secara pervaginam, jadi dia secara pervaginam nih, berarti jumlah darahnya tuh 500 cc. Kita sebut dia perdarahan postpartum apabila pervaginam dia lebih dari 500 cc. Tapi kalau dia persalinan yang sesar, berarti jumlah darahnya harus lebih dari 1 liter. Baru kita sebut ini perdarahan postpartum. Dilihat dari 24 jam. Kalau dia kurang dari 24 jam, itu kita sebut dia perdarahan postpartum yang early, atau yang primary gitu ya. Tapi kalau dia lebih dari 24 jam, berarti kita sebut dia yang lab, atau yang sekunder. Nah, kemudian untuk penyebabnya. Penyebabnya tadi ada 4T. Nah, ini harus berurutan. Nanti kalau teman-teman dapat nih persalinan, perdarahan, habis persalinan, pikirkanlah tonus dulu ya. Nah, tadi nih, dia 70 persen ya. Paling banyak emang penyebabnya karena atonia. Jadi, dia tuh nggak ada tonusnya. Nah, nanti mengakibatkan fundusnya itu lembek. Fundusnya lembek. Kalau misalkan nih, teman-teman dapat soal, nih fundusnya bagus, oterusnya kontraksinya bagus, terus masih perdarahan aja, pikirkan apakah ada trauma tadi ya, apakah ada yang namanya ruptur oterus, atau adalah serasi, atau robekan perineum, atau jangan-jangan inversio. Nah, inversio uteri ini berarti uterusnya itu kebalik gitu ya. Kenapa nih? Inversio uteri ini biasanya karena dia kebalik, akibatnya tuh, yang mengakibatkan adalah ketika teman-teman narik ini ya, narik tali pusat pada sakala tiga, itu kan sebenarnya kita cermin regangkan aja ya. Nah, pada inversio ini, dia tuh penyebabnya gara-gara kita tariknya tuh terlalu keras, sehingga mengakibatkan fundusnya kebalik. Normalnya kan fundusnya ke atas nih, ini fundus. Nah, pada inversio, dia kebalik, teman-teman. Nah, jadi kayak gini, fundusnya ke bawah. Ini pada inversio gitu ya. Jadi, inversio itu inverse ya. Inverse itu kebalik. Jadi, kayak diibaratkan teman-teman tuh kayak mau ngebuka baju gitu ya. Jadi, kebalik dia. Sehingga nanti cluenya adalah kalau inversio uteri, ada masa ya. Jadi, ada masa atau benjolan warnanya merah, terang. Nah, itu berarti masanya tuh karena fundus. Fundusnya nongol gitu ya. Dia malah turun. Kalau ruptur uteri, dia ciri khasnya karena rupur. Jadi, kan uterus itu kan banyak kayak aliran darahnya. Karena dia pecah uterusnya, jadi perdaraannya tuh hebat. Biasanya datang itu udah jelek nih kondisinya. Biasanya datang dengan shock. Habis itu janinnya tuh udah nggak bisa kerabah lagi, teman-teman. Stationnya udah nggak bisa lagi, teman-teman, ukur. Ini station min 1. Mau station 0, udah nggak bisa keukur. Karena dia bayinya udah ini ya. Udah rupur si uterusnya. Jadi, bayinya udah nggak bisa kerabah lagi. Atau yang tisu nih, teman-teman. Kalau misalkan tisu, ini berarti berhubungan dengan jaringan. Jadi, dia tuh bisa ada sisa placenta. Atau misalkan tadi invasif placenta. Menyebabkan retensio placenta. 30 menit nggak keluar-keluar. Kalau trombin, ini 1% kasusnya. Jadi, memang sedikit ya. Dia koagulopati. Untuk diagnoses bandingnya. Misalkan tadi, atonia uteri. Ciri khasnya apa nih? Ciri khasnya adalah uterusnya lembek. Jadi, kalau didapat soal udah lembek-lembek, udah nih, berarti atonia gitu ya. Tonusnya jelek. Kalau misalkan tonusnya jelek, berarti nanti kita harus kasih obat-obatan meningkatkan tonus ya. Atau utero tonica. Itu prinsipnya. Karena dia tonusnya jelek nih. Berarti, petal sana kita kasih lah utero tonica. Untuk meningkatkan hisnya. Karena kalau misalkan, kenapa nih bisa nih perdarahan penyebabnya kanahis, jadi otot polos di uterus itu, dia tuh berjalan itu ada yang horizontal, ada yang transversal, bahkan ada yang oblik. Nah, arteri spiralis itu adalah arteri pembuluh darah cabang yang paling kecil. Cabang akhirnya. Dia tuh letaknya tuh di tengah-tengah sini, teman-teman. Nah, di tengah-tengah dari otot-otot. Nah, bayangkan ini kayak anyaman ya. Anyaman. Nah, jadi otot-otot polos ini, kalau dia kontraksi, itu dia akan mengalami menekan dari si arteri spiralis. Sehingga nanti arteri spiralis ini akan berhenti. Akan fase kontriksi. Jadi, perdarahan ini bakal berhenti. Jadi, bayangkan teman-teman coba melipat jari-jari seperti ini. Jadi, arteri spiralis itu di dalam nih. Jadi, saat dia kontraksi, dia menekan nih, menekan si arteri spiralis. Sehingga ketika dia perdarahan, nanti ketika ada si hisnya, ada kontraksi, perdaranya bakal berhenti. Karena arteri spiralisnya kejepit. Makanya perlu dia setelah si janinnya keluar, ada kontraksi uterus. Karena kontraksi itu bertujuan untuk memberhentikan perdarahan. Kalau dia kontraksi jelek, berarti nggak ada yang ngejepit si arteri spiralis. Sehingga arteri spiralisnya kebuka terus. Jadi, perdarahan aja terus. Kemudian trauma. Kalau misalnya trauma tadi robekan. Robekan jalan akhir ini paling sering perineum. Nanti kita bakal belajar untuk grepnya. Untuk rupur, itu perdaranya hebat. Dia itu ada nyeri perut hebat. Jadi, datang-datang dia itu sakit banget perutnya. Kontraksinya udah hilang. Karena pecah dia udah terusnya. Kalau inversio, dia kebalik. Jadi, nanti cluenya adalah, di rumen vagina ditemukan massa warna merah. Nah, itu fundusnya turun ke bawah. Itu fundusnya kebalik. Inversio ulteri. Kalau tisu, berarti dia bisa retensio. Dia 30 menit nggak keluar-keluar. Itu udah kita sebut retensio. Atau sisa placenta. Ketika dikeluarin placentanya, ternyata ada bagian yang masih tertinggal. Kalau trombin, ada gangguan pembukuan darah. Nah, kita bahas satu-satu nih penyakitnya. Yang pertama adalah ruptur uteri. Ruptur uteri, dia namanya ruptur. Ruptur itu pecah, berarti ya. Nah, etiologinya adalah, paling seringnya itu bisa karena dia itu terlalu diteken-tekan. Biasanya di soal itu dibilang, dia itu dilahirkan oleh dukun. Sehingga pada saat gelahirkan oleh dukun, dukunnya itu neken-neken perutnya tuh. Untuk mempercepat si bayinya tuh keluar gitu ya. Atau dia ada trauma abdomen. Nah, jangan lupa nih ruptur uteri ini bisa karena trauma abdomen. Sama kayak solusio. Solusio placenta itu bisa juga penyebabnya karena trauma pada abdomennya. Atau ada stimulus yang berlebihan. Jadi dikasih oksitosinnya itu terlalu banyak gitu ya, berlebihan. Sehingga nanti uterusnya itu kontraksinya terlalu hebat. Nah, menyebabkan dia ruptur uterus. Nah, untuk ciri-cirinya adalah karena dia udah ruptur, dia jijiknya itu udah sulit terdengar gitu ya. Kemudian dia nyeri hebat, pasiennya shock, ada defense muskular, ada nyeri perut hebat, udah kita pikirkan ruptur uteri. Apalagi ditunjang, ternyata dia ada trauma abdomen. Tata laksananya adalah karena diabetesnya datang dengan shock, berarti harus resusitasi dulu. Perbaiki KU-nya dulu. Kemudian kita persiapkan untuk seksio-seksaria. Dan kita laporotomi. Jadi kita buka perutnya, kemudian kita lihat nih, kira-kira yang robek ini, uterusnya sedikit, atau robeknya itu luas. Kalau misalkan ternyata robekannya itu gak terlalu luas, pedarahannya juga udah mulai berhenti, boleh nanti dihisrorafi. Jadi dijahit antar uterusnya. Dipertahankan. Tapi kalau histerectomy, berarti ini uterus, udah robeknya itu udah luas banget. Bahkan udah ada bagian-bagiannya nekrosis, yang udah mati. Berarti boleh anjurkan histerectomy, diangkat aja uterusnya. Ini untuk yang lanserasi jalan lahir, atau robeknya perineum. Ini ada gradingnya. Ini tuh paling sering keluar juga nih, grade-nya. Ada grade 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara ngapalinnya, yang enak adalah, kalau misalkan pada persalinan, bayangkan aja nih, ini bayinya besar banget ya. Terus tiba-tiba dia keluar gitu ya. Tiba-tiba dia keluar. Atau dia ada distosia bahu gitu ya. Nah, menyebabkan pada robeknya jalan lahir. Untuk grade yang pertama, itu dia sebatas vagina. Jadi, dia tuh masih sebatas ini aja teman-teman. Nah, ini untuk yang grade 1. Grade 1 tuh sebatas di dinding vaginanya aja robek. Nah, kemudian kalau grade 2, nah, kalau grade 2 tuh makin ke bawah ya. Nah, dari robeknya tadi cuma vagina, sekarang turun ke bawah. Dia udah ke perineum. Nah, ini udah mulai grade ke 2 gitu ya. Jadi, kalau grade yang pertama, tadi sebatas mukosa vaginanya aja. Kalau grade ke 2, dia udah sampai ke perineum. Itu ciri khasnya nih. Udah sampai ke perineum. Kalau grade yang ketiga, ini dia udah ke sphincter ya. Dia udah ke sphincter ani. Nah, sphincter ani kita tahu, kalau anus ini kan ada sphincternya nih. Sphincternya kan ada yang sphincter ani eksternal, yang luar, ada yang dalam. Nah, jadi kalau robek itu kan pasti dari luar dulu, baru ke dalam ya. Jadi, grade yang ketiga itu udah kena sphincter. Tapi dibagi nih, ada 3A, 3B, 3C. Cara untuk nggak bedainnya adalah, dia kan robeknya dari luar dulu ya, baru ke dalam. Berarti 3A sama 3B, ini yang eksternalnya dulu, teman-teman. Robek. Bedanya kalau yang 3A, ini dia kurang dari 50%. Jadi, kurang dari 50%, sphincternya eksternal robek, kita sebut 3A. Kalau yang 3B, dia lebih dari 50%. Tapi sama-sama sphincter ani-nya yang eksternal. Tapi kalau yang 3C, ini udah kena ke internal. Jadi, kalau di soal udah dibilang, oh sphincter ani-nya udah kena nih yang internal, berarti 2, 3C. Kemudian kalau 4. Kalau 4 ini berarti udah sampai ke rectum. Jadi, kalau misalkan teman-teman dapet soalnya itu udah sampai ke rectum gitu ya, udah, berarti ini udah sampai ke grade yang keempat. Jadi, patokannya itu aja. Kalau grade 1, vagina. Grade 2, dia perineum. Kalau grade 3, dia udah ke sphincter. Tinggal dibagi. 3A, 3B, dan 3C. 3A sama 3B, dia di eksternal kenanya nih, sphincter ani eksternal. Bedanya kalau 3A, dia kurang dari setengahnya. Kalau 3B, lebih dari setengahnya. Kalau 3C, dia udah kena sphincter ani internal. Kalau yang 4, berarti udah ke rectum. Kayak gitu ya. Nah, kemudian tata laksananya, teman-teman. Oke. Kalau misalkan tata laksananya adalah, kalau yang grade 1 sama grade 2, kalau grade 1 ini biasanya dia tidak perlu dijahit, karena posisi lukanya masih bagus. Jadi, kalau emang nggak perlu dijahit, ya nggak usah dijahit. Tapi kalau emang perlu dijahit, ya dijahit gitu ya. Grade 1 sama grade 2 ini boleh teman-teman jahit ya. Dijahit sendiri. Tapi kalau grade 3 sama 4, ini rujuk aja, teman-teman. Karena dia udah kena sphincter ya. Jadi bayangkan udah kena sphincter. Kalau kita yang ngejahit sphincternya nanti nggak bagus lagi ya. Nanti yang ada, nanti nggak bisa kontrasi realisasi lagi. Jadi, perlu rujuk aja. Kalau emang dia udah grade 3 sama grade 4. Kalau grade 1 sama 2, boleh ya teman-teman. Lakukan penjahitan gitu ya. Oke. Ini ada nanya nih. Kalau di soal dibilang menembus otot, dia masuk grade 2 atau 3A. Oke. Kalau dia udah nembus ke otot, berarti udah kena ke otot nih. Oke. Dia ototnya otot perineum atau apa nih teman-teman? Kalau sphincter, kalau sphincter berarti grade 3. Kalau dia udah menembus otot perineum, berarti grade 2. Gitu ya. Pokoknya kalau emang dia di soalnya dibilang, ini udah kena ke sphincter, dia udah menembus sphincter, berarti jawabannya dia grade 3. Tinggal dilihat. Dia 3A, 3B, 3C. Sphincternya mana yang kena? Kalau yang kenanya di eksternal, berarti lihat nih, 3A atau 3B nih. Kalau kurang dari setengah 3A. Lebih dari setengah 3B. Kenanya di sphincter aneh internal, berarti 3C. Kalau dibilang cuma sampai menembus otot perineum, berarti dia 2. Gitu ya. Jadi, lihat aja di soalnya. Dia otot perineum atau sphincter anehnya. Gitu. Kalau udah sphincter aneh, udah grade 3. Gitu ya. Oke, kira-kira jelas ya teman-teman ya. Untuk grading dari si Robekan perineum. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Jadi, kalau misalkan yang grade 3, 4, jangan lupa rujuk. Kalau grade 1, 2, boleh ya. Dijahit aja. Untuk terlaksananya nih teman-teman. Tadi kita udah belajar tentang cara, oh ini kayaknya atonioteri dia, oh ini Robekan deh. Dari ciri-ciri kaseh tadi. Sekarang, tata laksananya. Kayak-kira apa yang perlu kita lakukan. Jadi, berdasarkan penyebabnya. Kalau emang teman-teman dapet ini pasien, dia atonioteri. Jadi, tonusnya jelek. Tadi, uterusnya lembek gitu ya. Karena dia kan masalahnya di tonus ya, di kontraksinya. Berarti kita harus meningkatkan kontraksinya dengan menggunakan apa? Yang pertama, pastikan dulu nih, ini sudah di manajemen aktif kalah 3 belum? Manajemen aktif kalah 3. Jadi, kalau manajemen aktif kalah 3 ini, dia dilakukan pada kalah 3. Kalah 3 itu kan menggunakan placenta ya. Setelah persalinan si janinnya, kemudian lanjut nih ke manajemen aktif kalah 3. Yang pertama adalah, kita harus injeksi dari oksitosin ya. Nah, injeksi oksitosin. Kedua, itu adalah si masase uterus ya. Yang ketiga adalah peregangan tali pusat. Nah, jadi kalau misalkan ternyata, teman-teman udah nih, dia jadinya keluar. Teman-teman langsung kan manajemen aktif kalah 3. Injeksi oksitosin di paha. Kemudian kita masase uterus ya, kita pijet-pijet uterus. Tujuannya biar kontraksi uterusnya. Nah, di masase itu bukan di lus-lus ya, tapi dipijet. Tujuannya biar nanti muncul tuh, dia kontraksi uterusnya ya, biar berhenti perdarahannya. Kemudian kita regangkan tali pusat. Kalau kita udah lakukan manajemen aktif kalah 3, kemudian dia masih juga nih perdarahan, pikirkanlah, oh jangan-jangan atonia ya, apalagi ada uterusnya lembek. Nah, kasihlah obat-obatan uterotonika. Obat-obatan uterotonika itu bisa dikasih oksitosin ya. Oksitosin ini dosisnya 20-40 international unit dalam 1 liter kristaloid. Jadi bisa tuh NACL atau RL gitu ya. 40 TPM. Itu untuk yang uterotonika. Jadi ditingkatkanlah kontraksi dari uterusnya. Kalau misalkan oksitosinnya nggak ada, boleh kasih uterotonika yang lain. Misalkan ada ergot nih, kasihlah ergot IM ya, 0,2 miligram. Kalau misalkan ternyata perdaranya masih berlanjut juga, ada traneksamat, boleh dikasih traneksamat. Dan lanjutkan rujuk ya, kalau emang masih perdarahan juga, karena untuk dilakukan pemasangan kondum kateter, atau dia KBI-KBE gitu ya, kompresi bimanual internal sama eksternal. Jadi yang penting kalian udah tau dulu nih, oh harus dilakukan manajemen aktif kala 3 dulu nih, habis dijaninnya keluar. Kalau udah gitu, ternyata masih perdarahan, kasihlah uterotonika. Kasihlah oksitosin, kalau nggak ada kasih ergotamin. Masih berlanjut, kita kasihlah traneksamat 1 gram, IV. Kemudian kita rujuk, karena mau dilakukan kondum kateter. Dan kompresi ya, kompresi bimanual KBI dan KBE. Selanjutnya itu untuk yang atonia. Yang kedua, bisa karena robekan jalan lahir. Berarti udah mulai ke trauma nih. Tadi kalau robekan jalan lahir, kira-kira yang boleh kita jahit, grade berapa teman-teman? Misalkan nih, ada robekan perineum nih teman-teman. Kira-kira yang tadi kita boleh jahit, itu grade-nya grade berapa ya teman-teman? Kan ada grade 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira lakukan penjahitan pada grade-nya yang berapa tadi teman-teman? Ada yang ini, nggak ada yang ingat ke teman-teman? Kira-kira tadi robekan jalan lahir, yang grade berapa nih, yang bisa kita jahit? Boleh, di kolom chat ya. Kira-kira grade yang berapa nih? Kan tadi ada 1, 2, ada 3, sama 4 nih. Nah, kira-kira grade yang berapa nih? Oh, ini bisa nih dijahit dulu nih gitu ya. Masih kompetensi kita gitu ya. Nah, kira-kira apa nih, robekan yang berapa grade-nya teman-teman? Oke, jadi kalau grade yang boleh itu grade 1 sama grade 2 gitu ya. Ini yang boleh kita jahit ya. Gradenya yang 1 dan 2. Kemudian kalau retensio. Retensio placenta ini kan dia, ini ya, 30 menit itu nggak keluar-keluar. Nah, kenapa nih bisa nggak keluar-keluar? Nah, berarti boleh nih karena dia nggak keluar-keluar, teman-teman pastiin dulu nih udah dikasih dosis ulangan oksitosin atau belum. Misalkan nih, dia udah nih manajemen aktif kala 3 udah selesai, kemudian udah dikasih dosis ulangan belum. Karena normalnya, kita harus kasih dosis ulangan dulu oksitosin. Kita kasih dosis ulangan, kemudian kita pantau 15 menit lagi. Nanti 15 menit nanti dia nggak keluar-keluar juga, baru kita lanjut ke manual placenta. Misalkan nih, di soal, oh ternyata dia 15 menit, dia nggak keluar-keluar nih. Nah, kita kasih oksitosin ulangan dulu. Kita kasih oksitosin dosis ulangan ya. Dosis ulangan. Kemudian kita pantau lagi 15 menit berikutnya ya. Kita pantau 15 menit berikutnya. Ternyata dia nggak keluar-keluar juga nih. Berarti kan udah pasnya 30 menit ya. 15 tambah 15 nih. Pas 30 menit dia nggak keluar-keluar, ini kita sebutkan retensio placenta. Kalau retensio placenta, berarti tindakannya langsung manual placenta. Tapi prosedurnya kayak gini. Jadi lihat dulu nih di soalnya. 15 menit awal, dia udah dikasih oksitosin ulangan belum? Kalau udah dikasih, kita pantau 15 menit kemudian. Pas nih 30 menit nih. 30 menit nggak keluar-keluar, ini kita sebut retensio placenta. Berarti tindakannya langsung manual placenta. Kita langsung ambil aja tuh placenta secara manual. Masukin tangan, kemudian kita sisir tuh placentanya. Placentanya kita sisir, kita keluarkan. Itu manual placenta. Kemudian untuk sisa placenta nih. Nah, sisa placenta ini berarti masih ada placenta yang di dalam di uterusnya. Jadi boleh teman-teman kasih obat-obatan dulu. Obat-obatan uterotonika, gitu sama ya, oksitosin juga. Nah, tujuannya biar apa nih? Dia kan bayangkan ada sisa-sisa placenta ya. Masih tertinggal di sini. Jadi dikasih nih kontraksi. Kalau kontraksi uterusnya, obat-obatan uterotonika, meningkatkan kontraksi uterus, nanti sisa placenta bisa turun ke bawah. Jadi bisa keluar dengan sendirinya. Kalau emang nggak keluar-keluar, udah dikasih uterotonika, kasih obat, berarti teman-teman bisa eksplorasi. Dikeluarkan pakai digital, atau pakai jari. Atau kalau ada AVM, kuretase juga boleh. Jadi yang penting kita harus keluarkan sisa placenta itu. Evakuasi. Gitu ya. Kemudian kalau ternyata inversio. Inversio tadi inverse ya, kebalik. Jadi fundusnya itu kebalik ke bawah. Nah, berarti reposisi aja, tetap asananya. Kita balikin aja fundusnya. Tapi pelan-pelan ya. Jangan nanti teman-teman balikinnya terlalu kencang ya. Balikinnya itu kayak dibalikin, masukin ke dalam aja gitu ya. Kalau terlalu kencang, yang ada nanti jadi ruptur ya. Jadi pelan-pelan aja. Kemudian kalau nggak berhasil, berarti dilaparotomi. Kalau koagulopati, berarti kita harus tanganin. Ini kira-kira ini dia penyebabnya karena kekurangan faktor koagulasi yang mana gitu ya. Kalau ruptur uteri, tadi berarti kita sarankan seksio, kalau emang janinnya itu belum keluar, sama sarankan dia dilaparotomi. Karena ini kira-kira mau dihisterrati, atau hisrectomi. Kalau emang dia luas dari robekan rupturnya itu nggak terlalu luas, berarti dan pedarannya nggak aktif banget, berarti bisa dijahit aja. Tapi kalau pedarannya aktif banget, dan udah mulai ada bagiannya nekrosis, berarti hisrectomi pada ruptur uteri. Sekarang kita masuk nomor satu nih, teman-teman. Nah, kira-kira untuk diagnosisnya, ada yang tahu nggak, teman-teman, diagnosisnya apa nih? Oke, ini wanita 30 tahun ya, G2, P1, ANO. Jadi ini anak kedua nih. Dia udah pernah ngelahirin pertama, satu kali. Mesin keambilannya sudah lebih dari 3-7 minggu ya. Oke, datang ke IGD. Dia bilang, saya ada perdaraan per pagi 6 nih. Kemudian mengeluhkan nyari perut hebat. Oke, dia ada perdarahan, ada nyari perut. Kemudian tanda vitalnya, dia udah mulai ya. Udah mulai 90 per 60 hipotensi. Udah mulai tachycardi. Nah, suhunya juga udah mulai supebris. Pemirsa fisiknya, dia ada bagian janin terabah jelas. Oke, terabah jelas, stationnya udah tidak terabah lagi. Oke, nah kira-kira DGD-nya juga udah mulai 80. Udah mulai kurang dari 100 nih, udah mulai gawat janin. Kayak kira nih diagnosisnya apa nih, teman-teman? Oke, dia datang, udah usia kehamilannya itu udah 38 minggu. Berarti kan dia sudah lebih dari 20 minggu ya. Pedarahan lebih dari 20 minggu, pikirkanlah ini pasienta previa, ini solusio, atau ini pasaprevia. Nah, kira-kira kalau pada pasien ini, apa nih teman-teman jawabannya nih? Untuk diagnosisnya, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Boleh di kolom chat ya. Kayak kira nih apa nih jawabannya nih? Ini previa, ini pasap, atau nih jangan-jangan solusio, atau jangan-jangan ini ruptur, teman-teman. Nah, kira-kira gimana? Dia stationnya itu udah tidak terabah lagi. Ini klunya banget nih, kalau di soal ada yang kayak gini. Station janin udah tidak terabah lagi. Nah, kira-kira tadi yang udah nggak terabah lagi, yang nggak bisa diukur, tadi apa nih teman-teman? Yang nggak bisa diukur lagi stationnya. Dia yang kemana nih penyakitnya, teman-teman? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Boleh di kolom chat ya. Oke. Kalau misalkan untuk yang ini, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak, teman-teman? Kira-kira diagnosesnya apa nih? Atau mau kita jawab bareng-bareng? Kita jawab bareng-bareng aja ya. Jadi, kalau misalkan dia station yang nggak kerabah, itu udah ciri khas banget, dia ruptur uteri. Jadi, kalau teman-teman dapet, ini ruptur uteri, jadi dia tuh datang dengan nyeri pelutnya tuh hebat ya. Nyeri pelut hebat, perdarahan, udah datang-datang di lancuk, stationnya udah nggak kerabah lagi, ini ciri khas banget ruptur uteri. Cara nggak beda ini untuk dia yang solusio atau yang aplusio adalah, kalau solusio, ini masih kerabah stationnya. Jadi, stationnya ini masih terabah. Jadi, masih bisa nih, kita bilang nih station 0, ini masih station berapa. Kalau misalkan solusio, itu stationnya masih terabah. Tapi kalau ruptur, ini udah nggak kerabah lagi stationnya. Jadi, station janinnya itu udah hilang. Station hilang. Ini ciri khas dari ruptur uteri. Kalau inersia, inersia ini berarti males uterusnya. Jadi, hisnya itu jarang-jarang. Itu ciri khas dari inersia uteri. Oke, ini nomor 2 nih, teman-teman. Kira-kira untuk diagnosisnya, ada yang tahu nggak, teman-teman, ini diagnosisnya apa nih? Oke, ini kalau dilihat dari optionnya nih, banyak-banyak yang previa ya. Atau ada solusio juga nih. Letak rendah marginal. Kira-kira nih jawabannya apa nih? Ditanya diagnosisnya. Wanita 28 tahun ya, dia G2V1A0. Ini anak kedua nih. Dia usia kehamilannya 32 minggu. Kemudian datang nih ke klinik nih, keluhannya perdarahan. Dia bilang nyeri perut di sangkal. Oke, berarti dia nggak ada sakit perut ya. Dia cuma datang dengan perdarahan. KTV-nya masih bagus nih, tanda-tanda vitalnya. Inspeculo ada darah, di fornic posterior, dengan OVI-nya ketutup. Nah, kira-kira diagnosisnya apa nih? Dia cuma datang perdarahan, nyeri perutnya juga di sangkal, TTV-nya masih bagus banget, ibunya, kondisinya masih oke. Kira-kira ini solusio atau previa, teman-teman? Kalau misalnya kliniknya bagus, kira-kira ngarah kemana nih? Kalau ternyata, oh ini kliniknya masih bagus nih, TTV-nya masih bagus. Kira-kira jawabannya apa nih, teman-teman? Ini previa atau solusio? Ada yang bisa bantu jawab nggak, teman-teman? Atau ini jangan-jangan udah ada yang bilang nih, ini akreta nih, atau yang mana nih? Oke, boleh di kolom chat ya. Kira-kira ada yang ini, nggak ada yang tahu nggak, teman-teman, diagnosisnya nih. Kalau emang ternyata dapat, dia perdarahannya ini, dia itu nggak disertai dengan sakit perut, berarti kan dia, ini ya, jarang sakit perutnya nih. Berarti dia keluhannya itu, berarti kliniknya masih bagus ya. Kalau misalkan masih bagus, berarti fikirkanlah dia previa dulu. Soalnya kalau misalkan dia solusio, kan kliniknya jelek. Berarti pada pasien ini, karena kondisi TTV-nya juga masih bagus, ibunya, kemudian ini cuma perdarahan aja, sakit perutnya sangkal, berarti solusio kita coret. Jadi ini berarti previa nih. Cuman dia klasifikasinya gimana? Nah, untuk klasifikasi letak rendah, marginal, ini dia biasanya di USG ya. Jadi kalau emang belum di USG, berarti kita sebut aja nih pasiennya previa. Gitu ya. Sekarang nomor tiga nih, tata laksana awal. Nah, kayaknya tata laksananya awal apa nih, teman-teman? Yang diberikan. Kalau pada pasien nomor tiga. Kira-kira gimana nih? Dia datang TTV-nya jelek ya. Nah, wanita dirujuk ke IGD, karena perdarahan pasca melahirkan. Kemudian dia ditolong oleh bidan. Saat dia ditolong, kemudian dia mengatakan pasien nomor tiga.